Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menggelar upacara peringatan hari jadi ke 193 tahun. Upacara yang digelar di lapangan alun-alun rangkas bitung ini baru dilaksanakan setelah satu tahun sebelumnya digelar secara virtual. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak berjalan menuju tempat upacara memperingati hari jadi Kabupaten Lebak ke 193 tahun di alun-alun kota rangkas bitung Kabupaten Lebak, Banten. Upacara digelar pada Kamis pagi 2 Desember 2021. Upacara kali ini baru dilaksanakan setelah satu tahun sebelumnya digelar secara virtual karena pandemi COVID-19. Dalam peringatan hari jadi ini, turut hadir juga tokoh masyarakat mulia di Jayabaya yang memberikan santunan berupa uang kepada keluarga tenaga kesehatan yang telah gugur terpapar COVID-19. Di perayaan hari jadi Kabupaten Lebak, Bupati Iti Oktavia Jayabaya mengajak semua masyarakat untuk ikut serta dalam vaksinasi, mengingat kasus COVID-19 masih belum berakhir. Saya sangat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara, terutama para nakeh yang berjuang penanggulangan COVID-19 karena saya juga sempat terpapar. Jadi bagaimana perjuangannya untuk diri sendiri dan juga tetap memotivasi orang lain, memberikan semangat orang lain untuk sembuh gitu ya. Jadi itu mungkin apa yang secara tidak saya rencanakan, ya memang karena saya merasakan itu. Dan semoga perjuangan mereka tentunya mendapatkan balasan dari Allah SWT, maka dari itu ini adalah salah satu perjuangan kita. Kita berharap masyarakat juga ikut penduli untuk bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama juga yang sekarang kita canangkan adalah vaksinasi. Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak mulia di Jayabaya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah memperhatikan pembangunan di Kabupaten Lebak. Di antaranya pembangunan jalan tol di Kabupaten Lebak, Bantan. Kita ini pemerintah berupaya dalam kata-kata kerja sama sangat. Satu-satunya akan diganjutkan dengan penggunaan tol di tempat-tempat di desember seluruh tahun ini. Karena kita selalu disubat untuk menghubungi, salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang kedua wadukannya. Dan insya Allah, tol ini akan dilahirkan sampai ke Joko Widodo yang rusuk. Kabupaten Lebak, Banten berdiri pada 2 Desember 1828. Pada Kamis 2 Desember 2021, Pemkap Lebak rayakan hut ke-193 tahun.